Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas Nah udah lama nih Kita gak nge-review AC seperti ini Nah di depan saya sudah ada AC Panasonic Serinya CSYN9WKC Ini AC Panasonic Yang paling menurut sisi Paling boros sih Ini kalau dilihat dari sini Dia cuma dapet 1 bintang guys Nah Dia cuma dapet 1 bintang Dayanya Dia dayanya 800 Watt ya guys Dayanya 800 Watt Kapasitas BTU nya itu dia Di 9000 BTU guys Ini AC 1 PK ya guys Nah AC ini mampu Mendinginkan ruangan Sampai ukuran di 16 Persegi guys 16 persegi ya 4x4 Bisa 3x4 bisa 3x5 bisa Lebih dari 16 meter persegi Ini Tidak disarankan ya Ini kenapa saya ngomong paling boros Ya Secara dia Tipe AC standar Biasa Bukan tipe AC inverter Ataupun AC lowat Kenapa AC ini dipilih Ya karena memang Tujuannya Dipakai Untuk tempat-tempat tertentu Misalkan Kalian punya Ruko gitu ya Punya kiosk Ukurannya Kayak berbersop gitu ya Ukurannya 3x5 meter Atau 4x4 meter Ya ini Bisa guys Cocok Untuk harganya Di sekitaran 3,7 sampai 4 jutaan Kalau kalian Mau beli Silahkan linknya Di bawah deskripsi video ini Nah disini saya akan Mengomentari Beberapa pemasangan Yang ada di AC ini Menurut saya sih Pemasangannya cukup bagus Pertama Di dari kabel ini Kabel ini menurut saya Keparanjangan sedikit Jadi kayak Apa ya Beber ke bawah Colokan kaki ketiga Udah oke Stop kontak Udah oke Dan pemasangan Bagian atasnya Nah Bagian atasnya itu Dia Sekitar 15 cm Guys Itu udah Cocok banget 15 cm Jangan terlalu pendek Ya guys Di bawah 10 cm Itu Tidak Disarankan Kalau terlalu Dekat ke plafon Dia Sirkulasi udaranya Kurang lancar guys Yang Ketiga Yaitu Yang akan saya komentarin Kalau pilih AC inverter Eh Kalau pilih AC panasonic Di budget 4 juta lah Sebenernya ya Ini bisa 3 juta 4 juta Ini bisa guys Tapi masih Belum sama Perlengaman mendukung ya Dan juga Biaya pasang Karena ini Harganya di 3,6 3,7 Bahkan Sampai 4 jutaan Kalau Kalian punya Budget lebih Di 5 juta 6 juta Ya Mending AC inverter Tapi ya Tergantung Pemasangannya Dimana ya Kalau di kamar Ya AC Kayak gini Gak cocok guys Ini boros Listrik Menurut saya sih Kalau kamar Ya Paling cocok sih Inverter Kayak di rumah saya itu Dia Apa ya Terakhir itu Tanasonic juga 5XKJ Kalau gak sesarinya Tapi yang Dibayu inverter Saya pakai 2 AC guys Listriknya Cuma 480 Sebulan Tapi kalau Kalian pakai AC ini Ya buat AC ini aja Bisa 200 Sampai 250 ribuan Sebulan Oke Yang berikutnya Kalau Kalian Mau Pakai AC ini Ya paling cocok Ditaruh Di Tadi udah Dengomong Ditaruh Di tempat-tempat Yang memang Sekiranya Sering buka tutup Ruangan Ya kan Orang-orangnya Sering Pulak-balik Kayak gitu Kantor Atau Tempat-tempat Kayak Apa Kiosk-kiosk Kayak gitu Cocok banget Yang paling penting Yang paling penting Itu BTU Mencukupi ruangan Dan Bagian paling Krusial itu Yaitu Pemasangan Kalau AC nya Bagus Terus Harga yang mahal Tapi kalau Pemasangan Nggak bener Perlengkapan Pendukungnya Nggak bener Ya pasti Cuma guys Yang ada Bocor AC nya Kalau udah Bocor Ya Alah hasil Nggak diingin Ya kan Kalau AC nya Bagus Perlengkapan Pendukungnya Bagus Lalu Pemasangannya Bagus Sesuai SOP Di Di Vakum Dan lain sebagainya Yang paling terakhir Ya Tinggal Perawatan 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 Bagus AC akan Nawet Kayak gitu Guys Ya Ini sih AC nya Untungnya Udah Pakai R32 Jadi Dinginnya Itu Nyes Banget Bagi Panasonic Itu Wah Pokoknya Kalau ngomongin AC Itu Enak Saya Udah Buktingan Sendiri Pakai AC Di Rumah AC Panasonic Itu Enak Banget Nyes Enak AC Hanya Saja Ini Tipe Yang Standar Tipe Standar Listriknya Lebih Poros Tapi Biaya Di Awal Atau Harga Belinya Lebih Murah Kalau Kalian Mau Pakai AC Tipe Inverter Ya Biaya Di Awal Lebih Mahal Tapi Konsumsi Listriknya Lebih Murah Kayak Gitu Kebalikannya Terserah Kalian Mau Pakai Yang Mana Ya Buat Teman Teman Yang Mau Pakai AC Ini Silahkan Linknya Di Deskripsi Video Ini Jangan Tunggu Video Selanjutnya Sudah Lama Nih Gak Video Kanan Terima 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 Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bye